Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Ya di video kali ini saya ada servisan HP Xiaomi Redmi 7A Jadi servisan yang kali ini akan saya tangani itu bukan kasus mati total Ataupun mati suri ya Namun ini HP Xiaomi Redmi 7A kondisi hidup guys Kondisi bagus Namun ini tidak bisa untuk membuka aplikasi apapun Anehnya seperti itu guys Nah disini bisa kalian lihat ya Ini saya coba pencet kamera Tadi keluar notif Seperti ini guys Tunggu sampai perangkat anda sepenuhnya Apa sepenuhnya termulai ulang sebelum membuka aplikasi Nah semua aplikasi yang saya buka Keterangannya seperti ini semua guys Nah membuka aplikasi apapun ini tidak bisa ya Terkecuali ini kita buka aplikasi pengaturan Untuk membuka galeri juga tidak bisa Nah anehnya ini untuk membuka aplikasi pengaturan Ini bisa guys Tuh bisa kalian lihat ya Disini tertulis Redmi 7A untuk tipenya MIUI nya ini menggunakan MIUI 11.0.4 Kemudian ini RAM nya 2GB ya Internal 16GB Nah sekarang kita coba langkah yang pertama Kita Tadi sudah saya coba matikan ulang ya Matikan kemudian hidupkan lagi sama saja Nah sekarang akan saya coba reset Fabrik ya Jadi kita setel ulang Fabrik Nah keluar Tulisan setelan Terus berhenti ya Nah notif seperti itu guys Jadi di reset Fabrik pun Dari pengaturan itu tidak bisa Oke selanjutnya kita matikan dulu handphonenya Kemudian kita lakukan Wipe data via recovery mode Dengan cara menekan tombol volume atas Dan tombol power secara bersamaan Seperti ini setelah Muncul tulisan Redmi Kita lepas tombol power Dan tahan Tombol volume atasnya Kita tunggu sampai masuk ke mode recovery Oke disini sudah masuk ya Ke mode recovery Kita pilih wipe data Caranya kita tekan tombol volume bawah Kemudian untuk oke nya Kita tekan tombol power Disini kita pilih wipe all data Kita tekan oke Dan kita pilih Confirm yang bawah Oke kita tunggu Prosesnya sampai selesai ya Nah ini Setak sampai 2,41% ya Nggak bisa Nggak jalan lagi nih guys Kita coba tungguin Apakah ini bisa Sampai Ngereset semuanya Ataukah Balik lagi Kita coba Oke ini sudah mati Dan muncul lagi logo Redmi nya Namun tadi Stuck di 2,41% ya Tidak sampai 3% Seharusnya itu Proses Wipe data nya Berjalan Sampai 100% ya Nah ini sudah masuk lagi Kemudian kita pilih Reboot Ini kita pilih Reboot to system Oke kita tunggu Proses loading nya Sampai selesai Biasanya kalau ngereset Reset pabrik dengan cara Seperti ini Maupun reset pabrik Dengan cara Lewat pengaturan Itu prosesnya akan Lama ya Nah ini Langsung masuk Ke menu sini lagi guys Nggak masuk ke Menu setup Biasanya kan Kalau ngereset pabrik Itu masuk Masuk ke menu setup ya Tapi ini langsung Ke menu ini guys Dan disini Masih Sama saja Hasilnya Masih nihil Jadi ini Keterangannya Tidak bisa direset Pabrik lewat pengaturan Maupun wipe data Nah langkah yang terakhir Ini akan saya coba Place ulang ya Kita ganti Pinware nya Oke ini Backdoor sudah saya lepaskan Dan baut-baut Penutup mesinnya juga Sudah saya lepaskan semua Kita lepaskan Konektor baterai nya dulu Kemudian nanti Kita lakukan Dengan metode Test point Nah untuk Titik test point Redmi 7A Itu ada disini guys Kita shotkan Menggunakan Pinset ya Nah yang ini Yang atas dan bawah Bisa kalian lihat Di gambar ini guys Untuk letak Titik test point Xiaomi Redmi 7A Apa in Oke kita menuju Ketampilan komputer Disini saya Menggunakan Unlock tool ya Kita pilih Brand Xiaomi Kemudian disini Untuk ini Kita pilih Mi Plus Kemudian untuk Modelnya Kita cari Kita sesuaikan Dengan hp yang kali ini Sedang kita eksekusi Yaitu Xiaomi Redmi 7A Apa in Kemudian Kita pilih Oh ya Sebelum Kita masukkan Pinware nya Ini sudah saya siapkan ya Apa in global Ini saya menggunakan MIUI 11 Titik 0 Titik 7 MIUI 11 ya Versi 11 Titik 0 Titik 7 Titik 0 Guys Nah kita ekstrak Terlebih dahulu ya Ini sedang proses Mengekstrakan Pinware nya Oke kita buka lagi Unlock tool Kemudian kita masukkan File Pinware Yang barusan Kita ekstrak Saya menaruhnya Di folder Xiaomi Kemudian Redmi 7A Dan ini ya File global Image Dan image nya ini Kita masukkan Kita klik load Kemudian disini Biarkan saja Dan select Lalu di bagian sini Kita pilih Full place Dan kita klik Tombol place nya Maka secara otomatis Di kolom bagian Sebelah kanan ini Meminta Untuk Kita menghubungkan Handphone ke komputer Oke Kita pasang dulu Konektor baterai nya Kemudian Kita lakukan Test point Dengan cara Menggunakan pinset Disot kan seperti ini Lalu kita colok Kabel datanya Yang sudah terhubung Ke komputer Nice Ini sudah masuk ya Sudah ada Bunyi Tadi guys Oke ini langsung Proses nya Sedang berjalan Kita tunggu Sampai semuanya Selesai 100% Disini untuk Proses flashing nya Gak terlalu lama ya Paling Setengah jam Kalau Gak di Percepat Video nya Cuman ini akan Saya Percepat Video nya Supaya Untuk Mempersingkat Durasi aja Biar gak terlalu Kepanjangan Guys Yang penting Poin poin nya Gak ketinggalan Oke kita tunggu Sampai selesai Ini biarkan saja Jangan sampai Kabel datanya Lepas dari HP nya Guys Assalamualaikum Oke disini Sudah selesai ya Sudah ada Keterangan Oke 100% Ini sudah 100% ya Nah sekarang Kita beralih Lagi ke HP nya Ini HP Belum saya Lepaskan ya Untuk kabel Datanya Masih nempel Nah disini HP langsung Ke pengecasan Seperti ini Langsung saja Kita lepaskan dulu Konektor baterai nya Kemudian kita Pasangkan kembali Dan kita Tekan tombol power Bismillahirrahmanirrahim Apakah ini berhasil Setelah kita lakukan Place ulang Kita tunggu Prosesnya Sampai selesai ya Oke disini Cukup cepat Ini langsung Masuk ke Mode Setup ya Ini Pakai MIUI 11 Lagi Cuman beda Ujungnya ya Kalau tadi kan Bawanya versi 11.0.4 Kalau ini 0.7 Kita pilih Lewati tahap ini Kemudian kita Next Next Dan langsung saja Kita pilih Yang tengah Disini Sedang memuat Aplikasi Oke Mantap ya Ini berhasil Kita coba Buka Aplikasi Apa saja Yang tadi Kita tidak Bisa buka Nah Sekarang Panggilan bisa Kebuka Mantap Guys Kalau tadi kan Kita tekan Aplikasi Apapun Tidak bisa Kebuka Sama sekali Kita buka Kita buka Buka pesan Bisa Kemudian ini Mi Browser Bisa juga Nah ini untuk Kamera Tadi kan Tidak bisa Kita coba Buka Apakah ini Bisa Oh Mantap 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 Ini kamera Belakang Dan ini Kamera Depan Oke Berarti Aman ya Eksekusi Kali ini Berhasil Nah Jadi Seperti itu Untuk Cara Mengatasi Xiaomi Redmi 7A Tidak bisa Membuka Aplikasi Apapun Yang notifnya Seperti tadi Nah ini MIUI 11.0.7 Kalau tadi kan MIUI Global 11.0.4 Untuk E-mailnya Juga aman Oke Mantap Berhasil Tinggal Kita Bikinkan Nota Oke Mungkin Cukup sekian Dulu ya Video kali Dari saya Semoga Video ini Bisa sedikit Membantu Dan bermanfaat Buat Kita semua Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh